Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org Oke, saya sudah mempunyai if-else dan disini saya sudah mendeteksi ini dan go to and stop-nya saya ganti dan oke, saya ganti menjadi play oke, saya copy dan paste di stop, di semua stop lalu disini saya membutuhkan frame 2 semua saya ganti dengan frame 2 oke, dan saya sudah mempunyai over lalu fungsinya f-over jika saya menuju ke ctrl-test-movie saya mempunyai root oke, saya sepertinya tidak perlu menggunakan root ini sepertinya namanya oke, jika saya memberikan seperti ini test-movie oke, saya sudah mempunyai semacam ini oke, yang benar adalah yang pertama oke, saya cek di trace dulu apakah saya mendapatkan fungsi yang benar test-movie trace oke, kontak oke oke, saya harus memberikan stop di semua di semua movie clip pada tombol oke, saya matikan semua dan sekarang saya buka ini saya copy disini copy frame lalu paste frame di 10 lalu saya menuju ke scene satu klik dua kali paste frame lalu scene satu lagi klik dua kali paste frame maka sekarang jika saya memberikan disini test-movie saya akan mendapatkan animasi warna oke dan saya sudah mempunyai fungsi over oke, saya lanjutkan untuk pemberian fungsi out saya masuk ke scene satu dan menuju ke action script window action dan saya copy semuanya ini lalu paste dan disini saya memberikan out saya copy saya ganti di semua over dan disini adalah out lalu disini juga out paste oke sekarang saya memberikan di frame 11 supaya dia kembali ke frame satu oke semacam itu dan sekarang saya cukup memberikan semacam ini dan otomatis saya akan mempunyai fungsi out pada mouse oke saya coba test movie saya sudah mempunyai out dan saya rasa keren oke jika jika anda klik maka akan ada kontak klik lagi klik lagi klik lagi oke anda sudah mempunyai halaman website dan anda bisa menuliskan tag disini oke seperti itu saya harap ini bisa memberi gambaran kepada anda mungkin cara penggunaan dari beberapa fungsi yang yang sudah kita pelajari sebelumnya di tutorial seri action script 3 pada flash ini adalah salah satu contoh penggunaan dari beberapa fungsi yang sudah kita kenal tadi dan anda bisa mencoba-cobanya mungkin memberikan animasi lalu di kontrol lalu apapun itu dengan mencoba-coba anda akan bisa mengetahui fungsi itu lebih dalam intinya seperti itu dan silahkan mencoba semakin banyak anda mencoba dengan apa yang sempat anda pikirkan maka anda akan semakin dapat memahami fungsi-fungsi yang berada di action script 3 oke sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam